menaklukan kota sihir jilid sembilan. Kui Teklem termenung mendengar kata-kata Oh Tong Peng itu. Teringatlah ia akan mimpinya, ketika ia dikerubut makhluk-makhluk seram, lalu ditolong liuyok dalam pakaian perangnya yang bercahaya. Kui Teklem tidak pernah menganggap serius mimpi itu, meskipun malam pada waktu ia bermimpi itu ia justru mengalami kejadian luar biasa, yaitu bisa tidur pula sampai pagi setelah beberapa malam sebelumnya tidurnya dirampas mimpi buruk yang sama terus-menerus. Kui Teklem menganggap bahwa mimpi itu terjadi sekedar karena ia terlalu memikirkan seandainya di sini ada liuyok di dalam jiwanya yang terdalam. Tetapi mimpiku tentang lau lem hang tenggelam di telaga hitam, dan pang hui beng yang berjalan ke arah telaga itu, pikirnya. Kui Teklem mengangkat wajahnya menata poh tongpeng, menurut kakak Oh, tindakanku membatalkan mengajak liuyok itu suatu kesalahan? Aku tidak sedang mendakwamu, saudara kuwi. Aku sendiri, sebelum mengalami kejadian pahit yang menimpa anak buahku, pasti akan sependapat denganmu, saudara kuwi. Seandainya aku yang kebagian untuk mampir ke lok yang untuk menjemput liuyok, dan melihat pribadi liuyok yang kata saudara kuwi dia itu tidak bisa silat sejurus pun, tidak bisa berbohong sedikit pun dan penuh welas asih, maka aku pun akan mengambil sikap seperti saudara kuwi. Meninggalkan liuyok. Tetapi kalau jenderal Wan sendiri, jenderal yang kenyang pengalaman menghadapi kaum teratai putih dengan segala ilmu gaibnya, menganjurkan liuyok ikut bersama kita, tentu anjuran itu ada alasannya. Tentu liuyok ini ada apa-apanya. Tiamgai mengangguk-angguk, katanya menyambung, aku masih ingat kata-kata jenderal Wan ketika berpesan kepada kita sebelum kita berangkat. Katanya, liuyok ini punya pembawaan istimewa, ilmu gaib pek liankau yang bagaimanapun hebatnya, runtuh dan buyar berantakan begitu saja di depannya. Jenderal Wan juga pernah berserita secara pribadi denganku, katanya liuyok ini orang aneh. Orang yang hampir-hampir meniadakan batas antara kejadian dalam mimpi dengan kejadian di alam nyata. Jadi, Oh Tongpeng berkata kepada Kui Teklem, terpaksa kau harus kembali ke Lok Yang untuk menjemput liuyok kemari, saudara Kui. Aku siap menjalankan perintah, tetapi apa hubungannya dengan kesembuhan teman-teman kita? Bukankah liuyok itu membuat berantakan ilmu-ilmu gaib pek liankau? Dan bukankah penderitaan ketiga teman kita ini adalah gara-gara ilmu gaib pek liankau? Oh, Kui Teklem menampar perlahan jidatnya sendiri. Baiklah, besok aku berangkat. Naik kapal dulumu di Kehulu, sampai ke Hon Lim. Dari Hon Lim menempuh perjalanan darat ke Lok Yang. Baik, jadi rencana pertama KKO, yaitu menyembuhkan teman-teman kita, adalah dengan mendatangkan liuyok kemari tanya Tiam Gai. Ya, lalu rencana kedua, perwujudannya bagaimana? Aku sendiri akan menghubungi perwira-perwira kerajaan di Koya ini. Hati-hatilah, KKO. Tidak mustahil di antara mereka banyak yang sudah menjadi kaki tangan peklian HWE. Tentu saja aku akan berhati-hati, aku akan melakukan penjajagan diam-diam lebih dulu sebelum mulai menghubungi orang-orang itu. Aku tidak mau menyodorkan leher untuk mereka bekuk. Lalu tugasku tanya Tiam Gai. Mudah-mudahan kau tidak menganggap tugasmu ini yang paling remeh, saudara Tiam. Tugasmu menjaga saudara Cu. Ternyata Tiam Gai mengangguk ikhlas. Setelah pembagian tugas itu selesai, percakapan mereka beralih ke soal-soal yang lebih ringan. Tanpa ujung pangkal, tiba-tiba saja Kwi Teklem menyodorkan sebuah pertanyaan kepada Oh Tong. Peng, KKO, apakah kau mempercayai makna mimpi? Oh Tong Peng, perwira pasukan pribadi Kaisar Kian Leong, pasukan terbaik di seluruh wilayah kerajaan, yang sudah pernah menghadapi seribu satu macam kasus, sekarang agak kebingungan menghadapi pertanyaan ringan Kwi Teklem itu. Soal mimpi. Soal yang oleh banyak orang dianggap sekedar kembangnya tidur. Beberapa saat Oh Tong Peng mengerutkan jidatnya, lalu menjawab ragu-ragu, entahlah. Aku bahkan tidak mengenai diriku sendiri, apakah aku mempercayai tanda-tanda melalui mimpi atau tidak. Kenapa, KKO? Dulu ketika aku berusia remaja, masih belasan tahun, pernah ada suatu mimpi yang kuingat sampai sekarang. Aku bermimpi berjayaan lewat di depan rumah spaman keempatku, di mana kakeku tinggal. Aku lihat rumah itu banyak tamu keluar masuk, banyak karangan bunga, banyak tirai-tirai putih. Dan beberapa hari kemudian kakeku meninggal dunia, padahal tidak sakit apa-apa. Saat itu aku mempercayai mimpi itu ada maknanya, tetapi kemudian semakin bertambah usiaku, dan kualami ribuan mimpi, bahkan. Yang aneh-aneh dan seram-seram. Namun semuanya tak bermakna. Itulah sebabnya kakak katakan antara percaya dan tidak percaya. Ya, dan lebih banyak tidak percaya. Tiam G menimberung, saudara kui, kenapa tiba-tiba kau tanyakan soal ini? Terus terang saja, pada malam di waktu NIO in HWE terbunuh, aku mimpi. Kemudian kemarin malam, sebelum saudara Panghwi Beng mendapat. Musibah seperti itu, aku juga bermimpi. Kau anggap mimpi-mimpi itu semacam isyarat, begitu? Kuitek Lam ragu-ragu untuk menjawab secara tegas, dan jawabannya pun akhirnya seperti mengambang, aku pun pernah mengalami ribuan mimpi yang tidak ada artinya sama sekali. Tetapi mimpi-mimpiku yang dua ini, bolehlah dianggap sama bobotnya dengan mimpi kakak oh ketika masih remaja dulu, menjelang meninggalnya kakek dari kakak oh. Oh tong peng tertawa, pintar kau cari teman agar mimpi-mimpimu itu tidak menjadikanmu dianggap menghayal atau tukang mimpi. Tiam Gai menegahkan punggungnya dan berkata, Saudara Kui, coba ceritakan mimpi-mimpi itu. Oh tong peng yang berusaha mengendorkan suasana, yang sedari tadi tegang terus, mencoba berkelakar, waduh, lagaknya seperti ahli nujum yang hebat. Tiam Gai tertawa, Bukannya aku mau berlegak, tetapi, barangkali saja kita dapatkan sesuatu dari cerita mimpi saudara Kui. Kui Teklem agak sungkan-sungkan juga pada mulanya, tetapi setelah didesak-desak, lagi pula Kui Teklem sendiri juga merasa perlu melegakan perasaannya dengan menceritakannya, maka dia pun ceritakan dua mimpi itu. Selesai bercerita, ia berkata, Nah, seperti itulah. Bagaimana pendapatmu tanya oh tong peng kepada Tiam Gai? Menurutku, mimpi yang pertama itu, mimpi di mana saudara Kui dikerubut siluman-siluman topeng lalu ditolong oleh liuyok yang bercahaya sekujur tubuhnya, adalah mimpi karena saudara Kui kelelahan setelah beberapa malam tidak bisa tidur. Kelelahan, bercampur ingatan mendalam akan liuyok yang saudara Kui tinggalkan di Lok Yang. Tetapi malam itu aku berhasil tidur nyenyak sampai pagi, sampai tidak mendengar apa-apa ketika N.I.O.N.H.W.E. terbunuh. Tiam Gai menjawab peringan, mudah saja menerangkan ini. Orang mimpi buruk, otomatis akan sulit tidur. Orang mimpi bagus, otomatis tidurnya nyenyak. Bahkan aku pernah melihat saudara Kui tersenyum-senyum dan tertawa-tawa sendiri dalam tidur nyenyaknya. Tentang mimpi kedua? Mimpi lo lemhang tenggelam di dalam bubur hitam dan Pang Hui Beng melangkah mendekati telaga? Ya, kali ini Tiam Gai kelihatan berpikir sebentar. Mimpi yang ini barangkali diakibatkan kecemasan saudara Kui akan nasib saudara Lo dan Pang. Saking cemasnya lalu bermimpi, begitulah. Aku juga sering. Misalnya, waktu aku punya hutang kepada Komandan Lim Lipak Hia, padahal sehari sebelum saatnya membayar aku sedang tidak punya uang sama sekali. Malamnya aku bermimpi Komandan Lim berubah menjadi raksasa berkepala tiga dan bertangan enam, mendatangi rumahku. Kui tek lem menarik napas, agak jengkel, namun ia tahu Tiam Gai bukankah pakar dalam soal-soal seperti itu. Kalau didesak untuk menjawab, malahan akan berlagak pakar dan jawabannya bakal ngawur. Sementara Oh Tong Peng tertawa mendengar cerita Tiam Gai itu, tanyanya. Lalu bagaimana? Esoknya aku jelaskan baik-baik kepada Komandan Lim bahwa aku belum bisa melunasi hutangku, eh, ternyata Komandan Lim bilang tidak apa-apa sambil dengan ramah menepuk-nepuk pundaku. Oh Tong Peng menyambung sambil tertawa, lalu malamnya kau mimpi Komandan Lim tampil bagaikan Dewi Ulas Asih yang menunggang bunga teratai dan memberi berkat kepadamu. Kali ini Kui tek lem mau tidak mau ikut tertawa, sedang Tiam Gai cuma nyengir. Oh Tong Peng membaringkan tubuhnya di pojok ruangan, sambil berkata, lebih baik kita tidur sekarang. Yang mau mimpi mimpilah, tapi tolong mimpinya yang bagus-bagus saja, apalagi kalau berkenaan denganku. Lalu ia pun menguap, memejamkan mata, dan beberapa saat kemudian terdengarlah dengkurnya. Tiam Gai pun berkata kepada Kui tek lem. Saudara Kui, besok kau harus menempuh perjalanan jauh ke lok yang untuk menjemput Li Uyok. Karena itu, tidurlah dan segaran tubuh serta pikiranmu. Biar aku yang berjaga sambil mengawasi saudara Cu. Tanpa sungkan-sungkan Kui tek lem segera membaringkan diri, namun untuk segera tidur ia memang mengalami kesulitan. Sulit tidur membayangkan tiga sahabat karibnya yang mengalami nasib lebih mengenaskan dari kematian. Lo Lem Hang yang berubah jadi boneka hidup di Tangan musuh, Pang Hui Beng yang berjalan keliling kota sambil menari dan menyanyi tanpa ingat dirinya, lalu Cu Tong Liang yang tergeletak lumpuh dan bisu, sepanjang hari matanya cuma menatap hampa tanpa bergerak-gerak. Namun kantuk itu akhirnya datang juga, dan ia mulai teridur. Untung mimpi di kerubut siluman-siluman berwajah topeng itu tidak datang. Sebaliknya, ia malah bermimpi berlayar di sungai dan melihat pemandangan indah sepanjang sungai, lalu bertemu dengan Li Uyok, lalu mimpi bersama-sama Li Uyok berjalan-jalan di atas air. Tidurnya berakhir ketika sorot matahari menerobos jendela dan jatuh tepat di matanya. Ia pun terbangun, dan melihat oh tong pengdaan Tiam Gai sudah bangun lebih dulu. Kau pasti bermimpi lagi, kulihat wajahmu tersenyum-senyum dalam tidur. Sapa Tiam Gai? Benar, aku bermimpi, jawab Kwi Teklem sekalian mengolok-olok Tiam Gai. Aku mimpi semua orang yang meminjamkan uang kepadaku, tiba-tiba membebaskan aku dari utang-utangku. Enak betul. Sayangnya cuma mimpi. Tetapi dalam kenyataan pun aku tidak pernah getol berhutang seperti kau, kata Kwi Teklem kepada Tiam Gai sambil tertawa. Sudahlah, oh tong pengmenengai kedua bawahannya itu. Saudara, Kwi, sebaiknya kau segera bersiap-siap untuk berangkat. Mudah-mudahan hari ini ada kapal yang menuju Hon Lim. Kwi Teklem pun segera mencari tempat mandi umum di pinggiran kota. Habis mandi, ia cari warung untuk makan, kemudian melangkah menuju ke dermaga masih dalam pakaian pinjamannya yang kedudoran. Tak ketinggalan topi rumputnya untuk menyamarkan wajahnya. Dermaga di tepi sungai Soho itu sudah sibuk sejak pagi, Kwi Teklem tanya ke sana kemari tentang kapal yang berlayar mudik, kalau bisa yang langsung sampai ke Hon Lim. Ternyata kapal itu tidak ada. Yang ada adalah kapal yang tidak sampai ke Hon Lim, dan untuk ke Hon Lim harus berganti kapal lain, kalau ada. Kapal yang bakal ditumpanginya itu pun ternyata berangkatnya nanti tengah hari, sebab akan mengangkut berkarung-karung daun teh yang saat itu. Belum tiba di dermaga. Terpaksa Kwi Teklem harus menunggu. Sementara menunggu, Kwi Teklem duduk-duduk tanpa pekerjaan di sebuah tanggul dermaga, duduk bergoyang kaki dengan air sungai di bawah kakinya. Hidungnya diterpabau amis ikan, namun tidak asin, sebab ikan di sungai pedalaman berbeda dengan yang di lautan. Hiruk pikuk orang di dermaga tidak digubrisnya. Sambil duduk, Kwi Teklem melihat tukang-tukang perahu yang hilir mudik antara tepian dengan kapal-kapal yang tak bisa merepat, mengangkut orang dan barang. Melihat tukang-tukang perahu itu, hati Kwi Teklem masgul, teringat akan Lolan Hang yang dulu menjemputnya di dermaga ini juga dengan menyamar sebagai tukang perahu. Tak terasa tinjunnya mengepal menyalurkan kegeramannya, entah dengan kera apa bangsat-bangsat pekelian HWE itu membuat saudara lo jadi semacam boneka hidup yang bisa mereka peralat semaunya seperti itu. Tetapi selain kemarahannya, sebagai seorang yang terbiasa memecahkan masalah dengan pikiran, Kwi Teklem juga mulai memikirkan bagaimana lo. Lame Hang sampai bernasib demikian, la ingat-ingat dan urut-urutkan peristiwa-peristiwanya sejak semula. Mula-mula ia dan lo Lame Hang menyelusup masuk pekelian HWE dan menjalani serangkaian ritual penerimaan anggota baru di kota Bunga Persik yang letaknya dirahasiakan. Upacara penerimaan anggota yang tadinya mereka jalani dengan perasaan tak percaya, ternyata menghasilkan akibat yang semula tak terpikir oleh Kwi Teklem maupun lo Lame Hang. Mereka berdua tiba-tiba saja jadi langganan mimpi seram yang anehnya sama, dan kepribadian asli mereka seperti dirong-rong untuk ditukar dengan suatu kepribadian asing yang seolah mendesak hendak menguasai. Kwi Teklem dan lo Lame Hang berdua dapat bertahan, meskipun mereka jadi kurang tidur, mengalami tekanan batin yang berat seolah-olah menjepit kepala, dan akibatnya kondisi jasmani mereka pun merosot drastis. Sampai Oh Tong Peng menemukan jalan keluar dengan minta obat kepada tabib sejauh yang terkenal di Lemkoan, seorang tabib yang menurut keyakinan Oh Tong Peng pastilah bukan anggota Peklian HWE, lalu Kwi Teklem dan lo Lame Hang pun mendapat kiriman obat dari Oh Tong Peng. Kwi Teklem tidak meminumnya, dan ia pun waras sampai hari itu. Lo Lame Hang meminumnya, karena sudah tidak tahan beberapa malam sulit tidur, dan akibatnya, Lo Lame Hang pun jadi boneka hidup di tangan Peklian HWE. Aku merasa pasti, bahwa penyebab saudara Lo jadi demikian pastilah obat itu, kata Kwi Teklem kusar dalam hati. Entah apa yang masih menahan kakak Oh untuk tidak membekuk tabib sejauh dan memaksanya menyerahkan obat pemunahnya. Namun Kwi Teklem pun maklum, perhitungan kakak Ohnya itu berbelit-belit, tidak mentabrak saja. Mungkin di samping ingin menyembuhkan anak buahnya yang kena teluh, Oh Tong Peng juga harus memikirkan jalan untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepundaknya, yaitu menemukan tempat penyimpan 5.000 pucuk senjata api kepunyaan Peklian HWE. Kwi Teklem sebagai anak buahnya terpaksa hanya ikut dalam rencana atasannya. Baru saja Kwi Teklem memikirkan tabib Siawok Tu, tiba-tiba sekilas sudut matanya menangkap sosok tubuh Siawok Tu di antara hilermudiknya orang-orang di dermaga itu. Kwi Teklem memperhatikannya lebih cermat, danlah tidak salah lagi. Memang itu Siawok Tu. Benjolan sebesar matuang yang di tengah-tengah jidatnya itu adalah ciri khas yang jarang dimiliki orang, yang membuatnya berjulukan Tuan Matu, tiga, Sem Gansian Seng. Tetapi hanya segelintir orang yang tahu, bahwa julukan itu lebih disebabkan oleh kemampuan sihirnya yang disebut sihir matu ketiga daripada karena benjolan di jidatnya itu. Kegeraman membara di jantung Kwi Teklem melihat tampang orang ini. Seandainya menuruti emosinya, ingin rasanya menerkam Siawok Tu dan membenamkannya ke sungai saat itu juga. Namun Matu Kwi Teklem yang tajam segera melihat bahwa Siawok Tu ternyata tidak sendirian di tempat itu. Ia membawa banyak pengawal ternyata, hanya saja pengawal-pengawalnya itu tidak terang-terangan melainkan menyamar di antara orang-orang di dermaga. Biarun mereka menyamar, tapi Kwi Teklem yang sudah terbiasa dalam permainan macam itu dengan mudah dapat mengenalinya. Salah seorang pengawal Siawok Tu bahkan tidak jauh dari Kwi Teklem, menyamar sebagai seorang yang sedang duduk memancing namun agaknya belum mendapat seekor ikan pun. Hem, kedudukan Siawok Tu dalam peklian Hwe Cabang Lemkoan pastilah cukup penting. Kalau tidak, tidak akan dia membawa pengawal sebanyak ini. Hampir sepuluh orang. Entah dia hendak menyambut seseorang, ataukah hendak bepergian Kwi Teklem bertanya-tanya dalam hatinya. Dilihatnya Siawok Tu cukup lalisah hilir mudik di dermaga. Kadang-kadang membalas tegur sapa orang-orang yang mengenalnya. Siawok Tu memang dikenal sebagai seorang tabib yang baik hati di Lemkoan. Tidak lama kemudian, dari arah timur, nampak sebuah kapal berukuran sedang di atas air sungai sedang melaju mendekati dermaga. Kapal itu bercat merah seluruhnya, di geladaknya ada rumah-rumahan yang bertirai warna merah pula. Di kedua lambung kapalnya, sederetan Kuli Pendayung bersama-sama menggerakan dayung dalam satu irama, menurut tambur yang ditabuh oleh seseorang di buritan kapal. Kalau perlahan iramat tambur, perlahan pula gerak para pendayung, kalau cepat iramanya, cepat pula gerakan para pendayung. Saat mendekati dermaga, gerakan para pendayung makin lambat. Perahu mewah itu kelihatannya adalah kapal pribadi, dan kedatangannya menarik perhatian orang. Orang di dermaga sebab kapal itu belum pernah kelihatan di Lemkoan. Kapal itu makin merapat, dan karena bukan kapal besar maka agaknya akan bisa merapat ke daratan. Yang menarik adalah sikap siowok tu yang tergopoh-gopoh mendekati kapal itu, menyongsong. Kui tek lem jadi tertarik pula, entah orang macam apa yang dinanti oleh tabit bangsat itu. Mungkin tokoh peklian HWE dari tingkatan yang lebih tinggi. Tirai rumah-rumahan di atas kapal itu disingkapkan, seorang melangkah keluar dari dalamnya. Seorang bertubuh amat gemuk namun kelihatan keras ototnya, seperti karung pasir raksasa. Tampang orangnya sendiri beralis tebal bersambung seperti sepasang ulat bulu yang menempel di jidatnya, dan berwoknya kaku seperti sikat kakus sehingga menutupi mulutnya. Matanya besar. Orang ini mengenakan jubah hitam mulus tanpa warna lain. Dan begitu ia memunculkan dirinya, maka orang-orang di seluruh dermaga itu seolah-olah dicekam oleh semacam perbawa gaib yang baik atau jahatnya pengaruh itu susah ditentukan. Kui tek lem yang berada puluhan meter dari orang itu pun, merasakan getaran aneh seolah terpancar dari orang itu. Kui tek lem mencoba menarik kesimpulan dalam hatinya, tentu ini tokoh peklian HWE dari tingkat yang lebih tinggi. Mungkin sekali kedatangannya ada hubungannya dengan kematian NIO in HWE. Hem, aku bisa merasakan pengaruh jahat yang kuat yang terpancar dari dirinya, mungkin punya ilmu siluman yang lebih dasyat dari tokoh-tokoh di lem koan. Si au ho tu sendiri kelihatan bersikap begitu hormat kepada orang itu. Mereka bercakap-cakap sebentar setelah orang itu menginjak daratan, tentu saja kui tek lem tak bisa mendengar apa yang mereka lakukan, namun mimik wajah mereka kelihatan bersungguh-sungguh. Kemudian diari atas kapal bercat merah itu juga diturunkan sebuah joli yang dipikul dua orang. Joli yang juga bercat merah dan bertirai merah. Orang itu naik ke dalam joli, kemudian menuju ke arah kota dengan si au ho tu berjalan di samping tandu. Orang-orang peklian HWE yang menyamar dan mengawasi dermaga itu pun satu persatu menghilang. Kui tek lem menyaksikan semuanya itu namun tak bisa berbuat apa-apa. Seandainya aku tidak sedang ditugaskan untuk menjemput Li Uyok, aku ingin membuntuti orang itu dan mengetahui siapa dirinya. Sementara itu, kapal kecil yang akan ditumpanginya mudik, meskipun takkan sampai di honglin melainkan harus menyambung dengan kapal lainnya, nampaknya masih lama berangkatnya. Barang muatan yang akan dibawanya belum kelihatan wujudnya di dermaga. Tempat duduk kui tek lem mulai panas oleh kahaya matahari karena tidak ada pelindungnya, maka kui tek lem pun bangkit meninggalkan tempatnya berganti ke tempat yang lebih teduh. Dengan tatapan matu yang kosong, kui tek lem mengawasi kapal-kapal berbagai ukuran yang datang maupun yang pergi. Sampai suatu kali tiba-tiba dilihatnya sebuah kapal besar dari arah barat berhenti di depan dermaga, lalu penumpang-penumpang maupun barang-barangnya didaratkan dengan perahu-perahu kecil. Dan matuk kui tek lem pun terbelalak, serta merta kantuk dan rasa jemunya terusir lenyap, karena ia melihat seseorang melompat dari perahu ke daratan. Seorang yang justru sedang hendak dijemputnya. Lik Uyok. Terlihat pemuda itu berpakaian jubah berwarna coklat cerah yang modelnya sederhana dan kainnya pun biasa, ikat pinggangnya kain coklat tua, rambutnya yang dikunci tidak memakai hiasan apa-apa. Yang dibawanya pun hanya sebuah bungkusan kain warna biru tua, mungkin isinya tidak lebih dari dua atau tiga pasang pakaian. Ia sendirian, tanpa teman. Sungguh kalau orang melihat tampang dan dandanan Lik Uyok yang seperti itu akan sulit mempercayai kalau orang ini adalah calon menantu gubernur Holem yang kaya raya. Dengan wajah berseri dan mati berkilat-kilat ramah, Lik Uyok melangkah di antara orang ramai di dermaga. Kadang-kadang tubuhnya terhuyung karena didesak atau didorong orang-orang, namun suasana yang sumpek itu tidak mampu mengubah wajahnya yang teduh jadi ikut-ikutan beringas seperti umumnya orang-orang di pelabuhan. Bahkan, meski dengan susah payah ia menyempatkan diri menolong seorang wanita tua yang jatuh dan hampir terinjak-injak. Kui Teklem sejenak terpesona menatap wajah itu. Lalu melompat, menyusup di antara orang-orang. Ke arah Lik Uyok. Langsung disambarnya tangan Lik Uyok. Saudara Lik Uyok pun agaknya masih mengenali Kui Teklem yang pernah mampir ke lok yang dulu, dan nampak lega melihat Kui Teklem selamat. Saudara Kui, aku lega melihatmu selamat. Beberapa kali aku memimpikan saudara di dalam bencana, itu yang mendorong aku datang kemari. Tanda petik. Kui Teklem merasa tersentuh hatinya. Omong soal memimpi kalau bersama Tiam Gai boleh jadi hanya akan ngawur saja, tetapi omongan Lik Uyok mendapat bobot yang lain di kuping Kui Teklem. Dulu ketika Wan Lui memberitahu Kui Teklem bahwa Lik Uyok adalah seorang yang hidup di dua dunia dan membuat antara dunia kasar dan dunia mimpi seolah tak ada batasnya, Kui Teklem kurang percaya. Bahkan waktu Kui Teklem ketemu sendiri dengan orangnya di Lok Yang, ia makin kecewa melihat Lik Uyok, dan dianggapnya Lik Uyok tidak layak diikut sertakan dalam tugas rahasia di Lik Uyok itu. Namun setelan beberapa pengalaman Kui Teklem sendiri, yang sulit dicerna akal, juga pengalaman teman-temannya, Kui Teklem mulai berubah pandangannya terhadap Lik Uyok. Mulai menganggap barangkali kata-kata Jenderal Wan Lui tentang Lik Uyok dulu ada benarnya. Sekarang begitu bertemu, Lik Uyok langsung bicara soal dunia mimpi, Kui Teklem pun bertanya. Apa saja yang saudara Lik Uyok mimpikan tentang aku? Sahut Lik Uyok, suatu kali kulihat saudara Kui dikeroyok makhluk-makhluk siluman yang wajahnya seperti topeng, aku ingin menolong tetapi cuma mampu melihat dari kejauhan sambil melihat tanpa daya. Tiba-tiba kulihat ke guruku datang mendukatiku, menyuruhku menolongmu, tetapi aku merasa takut dan tidak mampu meskipun ingin. Lalu guruku masuk ke dalamku, aku mendapat kekuatan untuk mengobrak-abrik barisan siluman itu. Kui Teklem menarik nafas. Itulah mimpi Kui Teklem pada malam terbunuhnya N.Y.O. in H.W. itu. Malam untuk pertama kalinya Kui Teklem dapat tidur nyenyak sampai pagi, setelah bermalam-malam sejak ia ikut upacara di kota Bunga Persik itu ia tak mampu tidur nyenyak. Malam yang nyaman bagi Kui Teklem, sebaliknya malam bencana buatan I.Y.O. in H.W.E. Namun Kui Teklem tertarik akan perkataan guru dalam kata-kata Liu Yok tadi. Umumnya langsung orang membayangkan guru silat. Kui Teklem jadi heran, Liu Yok ini katanya membenci ilmu silat dan kekerasan, kenapa punya guru pula? Guru? Guru silat, maksud saudara Liu? Bukan. Guruku itu malah mengajari aku, kalau wajahku dipukul dari sebelah kanan, biarkan dipukul haji dari sebelah kiri. Guru aneh pikir Kui Teklem dalam hatinya. Untung aku tidak punya guru seaneh itu. Kalau punya guru macam itu, tentu sekarang aku sudah tidak punya gigi karena rontok dipukul lawanku tanpa membalas. Jawaban Liu Yok tentang gurunya tadi membuat Kui Teklem kehilangan selera untuk membicarakan guru anehnya Liu Yok itu. Meskipun mengakui bahwa Liu Yok adalah jagoan di dunia mimpi. Liu Yok dan Kui Teklem kemudian berjalan bersama-sama meninggalkan dermaga itu. Sambil berjalan, sekali waktu Liu Yok menengadah ke langit dan bergumam, seperti kota-kota lain, udara kota Lemkoan ini pun kotor. Kui Teklem ikut-ikutan menengadah dan heran melihat langit berwarna biru bersih dengan matahari di tengah-tengahnya. Langit seperti ini kok dibilang kotor? Kotor? Ya. Kotor dengan kuasa-kuasa jahat yang berkeliaran bebas, bahkan dimanjakan dengan sesaji oleh orang-orang bodoh karena disangka dapat menolong. Kui Teklem menggaruk-garuk pahannya tanpa menjawab, sambil melangkah terus. Ia tidak mampu mengikuti jalan pikiran Liu Yok. Kemudian, sambil berjalan dan bercakap-cakap meskipun Kui Teklem sering tidak mengerti, suatu masalah muncul di hati Kui Teklem. Liu Yok ini orangnya sangat jujur, tidak mampu berdusta kepada siapapun, bahkan kepada orang yang bermaksud jahat sekalipun. Kalau Liu Yok dikumpulkan bersama agen-agen kerajaan, jelas akan membahayakan agen-agen kerajaan itu, bisa-bisa agen-agen itu dengan mudah bisa ditemukan oleh orang-orang peklian HWE. Maka Liu Yok ini harus dicarikan tempat yang lain. Ketika Kui Teklem memikir-mikir tempat untuk Liu Yok, tiba-tiba teringatlah akan sebuah rumah pedesaan di luar kota Lemkoan namun tidak jauh dari kota, rumah di tengah-tengah hamparan ladang penduduk. Kui Tek ia memutuskan untuk mengajak Liu Yok ke situ. Menjelang sore, tibalah mereka di tempat itu. Kebetulan situan rumah yang bernama Giam Lim juga baru pulang dari ladangnya. Begitu melihat Kui Teklem memasuki halaman rumahnya, ia langsung menyongsong tergopoh-gopoh sambil berseru, Tuan Perwira, kemana saja Tuan pergi semalam? Aku khawatir terjadi apa-apa atas diri Tuan. Kui Teklem tertawa, khawatir akan keselamatanku, atau khawatir bajumu yang kupinjam ini tidak bakal kembali kepadamu. Ah, Tuan, tentu saja aku lebih mencemaskan keselamatan Tuan. Soal pakaian, bukankah jubah biru Tuan Kui yang dititipkan aku itu jauh lebih bernilai dari pakaian kumuhku yang Tuan pinjam? Terima kasih. Pandangan Giam Lim beralih kepada Liu Yok, tanyanya, dan Tuan yang ini? Liu Yok memberi hormat lebih dulu sehingga Giam Lim tergopoh-gopoh membalasnya. Liu Yok memperkenalkan diri, namaku Liu Yok, jangan panggil aku Tuan. Lebih baik panggil saja Ayok seperti yang lain-lainnya, agar lebih akrab dan lebih enak suasananya, sebab aku akan tinggal di sini beberapa hari. Apakah Cuan Liu ini juga seorang perwira kerajaan? Bukan, karena itu kemohon kakak memanggilku Ayok saja. Aku pun dulu seorang peladang dan peternak biasa di lareng Bukit Pekahemnia di sesia di Provinsi Kamsiok. Keramahan Liu Yok mencairkan kecanggungan Giam Lim si orang dusun yang menganggap orang-orang kota selalu lebih hebat. Maka dia pun tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Baiklah, Ayok, kau begini tulus, aku senang berteman denganmu. Giam Lim lalu mempersilahkan tamu-tamunya masuk ke dalam rumah. Sementara menyeberangi halaman, terlihat hamparan luas ladang penduduk yang bisa dipandang melalui padar bambu yang rendah. Matahari yang sudah rendah di Uful Barat menyapukan sisa-sisa cahaya keemasannya di pucuk-pucuk pepohonan. Sementara di tempat-tempat gelap dekat hutan di kaki pegunungan sudah terlihat kunang-kunang beterbangan. Pemandangan yang terjadi tiap pergantian dari siang ke malam. Aku jadi ingat kampung halamanku disesia. Kata Li Uyok sambil melangkah perlahan. Apakah tempat tinggalmu juga seperti ini? Ayok tanya Giam Lim yang sudah berani bersikap akrab kepada Li Uyok. Keadaan alamnya berbeda sedikit. Wilayah selatan ini banyak pegunungan dan banyak sungai-sungainya dengan tebing-tebing terjal di kiri kanan, yang pun puncak-puncaknya tinggi menembus sawan. Di tempat asalku, tempatnya banyak yang rata dan berupa padang rumpu tak terkirakan luasnya. Pencaharian penduduknya juga berbeda, kalau di sini banyak yang bersawah ladang, di tempatku banyak yang memelihara ternak. Sampai ribuan ekor jumlahnya. Kemudian Pui Tek Lam dan Li Uyok dipersilakan membersihkan diri di sebuah sumur di tengah ladang. Sementara tuan rumah dan keluarganya sibuk menyiapkan perjamuan kecil-kecilan. Buat orang desa yang polos seperti Giam Lin, didatangi tamu dari kampung sebelah saja sudah merupakan kegembiraan besar, apalagi kali ini tamunya dari tempat yang jauh, dan yang seorang adalah perwira kerajaan pula. Giam Lin punya 10 anak dan yang sulung sudah berusia 15 tahun sehingga bisa membantu menyembelih ayam. Ketika Pui Tek Lam dan Li Uyok sudah selesai membersihkan diri, Giam Lin mengajak mereka minum teh sebentar di ruangan tengah, sampai istrinya memberitahu bahwa masakan sudah siap. Giam Lin bangkit mempersilahkan, nah, Chuan Pui dan Ayok. Tanda petik. Tetapi Pui Tek Lam menukas, Saudara Giam, anggap aku saudaramu dan jangan lagi panggil Chuan kepadaku. Perlakukan aku dan saudara Li Uyok dengan adil. Tetapi Chuan adalah seorang perwira. Aku sedang menyamar, dan panggilanmu kepadaku bisa membuka penyamaranku, lagi pula membuatku merasa canggung, sahut Kui Tek Lam. Sambil melanjutkan, tetapi hanya dalam hati, kalau ku beritahu kau bahwa di depanmu ada calon menantu guberbur di Holem sekaligus ipar dari General Wan Lui, General tangan kanannya Kaisar, kau bakal semaput mendadak. Giam Lim terdesak, dan akhirnya ia pun berkata, Baiklah, Saudara Kui. Kui Tek Lam tertawa, Nah, kalai sudah begini, barulah aku tidak akar sungkan-sungkan lagi menggasak semua hidangan yang kau sediakan, Saudara Giam. Li Uyok ikut tertawa. Apakah memang itu tujuanmu ingin dianggap akral oleh kakak Giam, Saudara Kui? Ya, antara lain. Mereka pun mulai pesta kecil itu dalam suasana akrab. Anak Giam Lim yang banyak itu pun ikut mengerumun meja dan makan dengan ributnya, istri Giam Lim ikut makan juga meski sambil berulang kali menertibkan anak-anaknya. Dalam suasana kekeluargaan yang akrab demikian, sulit bagi Kui Tek Lam dan Li Uyok untuk tidak makan banyak. Apalagi Kui Tek Lam yang siang harinya tidak makan karena harus didermaga, makannya hanya pagi hari saja. Tanpa sungkan-sungkan ia comot sana-comot sini, namun hal itu malah memuaskan tuan rumah dan keluarganya. Suatu kali, sambil menggerogoti sepotong paha ayam goreng, Kui Tek Lam memuji, Enak. Bumbunya pas. Nyonya Giam, Anda benar-benar ahli masak nomor satu di Lam Kan dan sekitarnya. Itu dari ayam peliharaan kami sendiri. Saudara Liu, kau tidak mencicipinya? Perutku hampir penuh, namun baiklah aku mencicipinya juga. Oh, perut yang beruntung. Giam Lim dengan bangga menerangkan, semua yang ada di meja ini adalah hasil ladang dan kandang ternak kami sendiri, tidak ada yang beli dari luar, kecuali garam. Bahkan bumbu-bumbu pun kami buat sendiri. Oh, itu bagus. Tetapi belakangan ini, hasil ladang kami agak menurun. Ada hama tikus dan babi hutan yang sering menyerang tanaman-tanaman kami. Liu Yok menunda makannya sebentar, lalu katanya dengan bersungguh-sungguh, kapan hewan-hewan perusak itu datang? Babi hutan biasa datang malam-malam. Kalau tikus, kapan saja? Bahkan mereka membuat liang di ladang kami dan beranak cucu di liang itu. Kurang ajar mereka. Kata Liu Yok, mulai detik ini, hewan-hewan itu takkan mengganggu ladang kakak Giam Lim lagi. Juga ladang-ladang orang lain di seluruh desa ini. Tikus-tikus yang sudah bersarang di tanah ladang akan pergi sekarang juga. Semua yang ada di sekeliling meja makan itu tercengang mendengar kata-kata Liu Yok. Heran mendengar Liu Yok bicara seolah-olah ya rajanya hewan-hewan yang bisa memerintahkan hewan-hewan semaunya. Maksudmu kata Giam Lim ragu-ragu. Maksudmu, Ayok, malam ini kau akan menjaga ladang-ladang penduduk di sini dan menghalau binatang-binatang perusak itu? Istri Giam Lim menyambung. Rasanya tidak perlu, saudara Liu. Sebab itu berarti saudara harus semalaman berjaga di ladang, tidak tidur, dan karena ladang-ladang penduduk desa ini begitu luas maka belum tentu saudara Liu bisa menjaga seluruhnya. Dijaga di sini, lolos di sebelah sana. Liu Yok menatap suami istri itu, siapa bilang aku mau berjaga semalaman di ladang? Malam ini, tentu saja aku tidur nyenyak sambil sukmaku menyerap kekuatan dari tahtanya. Kalimat terakhir tentang sukma yang menyerap kekuatan dari tahtanya itu tetap saja tak dimengerti oleh orang-orang lain, apalagi oleh Giam Lim dan keluarganya, sedang oleh Kuitek Lem yang lebih banyak membaca buku saja tidak dimengerti. Maka yang bisa dibicarakan hanyalah kalimat sebelumnya. Tanya Kuitek Lem, bukankah tadi saudara Liu bilang, mulai detik ini hewan-hewan itu tak akan mengganggu? Bukankah itu berarti saudara Liu akan menjaga ladang penduduk di sini? Tidak, aku tidak perlu berbuat begitu. Hewan-hewan itu tak akan mengganggu karena kita, makhluk termulia yang mewakili Seng Maha Pencipta, sudah mengucapkannya. Hanya mengucapkan dan tidak perlu tindakan apa-apa. Ya, masa iya? Mengucapkan sudah merupakan suatu tindakan di jagad sukma yang akibatnya akan segera terasa di jagad raga. Apalagi yang ku larang di jagad raga, terlarang juga di jagad sukma. Apalagi yang kuijankan di jagad raga, diizinkan juga di jagad sukma. Kuitek Lem menarik napas sambil memijit pelipisnya, Yah, mudah-mudahan hewan-hewan itu tidak merusak lagi. Bukan mudah-mudahan, tetapi pasti. Jadilah sedemikian. Iya, iya, Kuitek Lem mengiyakan tetapi sebenarnya masih bingung. Sementara orang-orang masih bingung oleh perkataan Liu Yook, Liu Yook sendiri malahan menaikkan sebelah kakinya ke bangku, dengan santai menggerogoti potongan ayam goreng di tangannya sambil berkata pula, Ayam yang baik, kau sudah rela mengorbankan diri untuk mengisi perutku. Mulai besok biar teman-temanmu bertelur dua kali lipat banyaknya, iya. Giam Lim hanya menyeringai. Ia anggap kata-kata itu hanyalah sekedar basa-basi dari seorang tamu yang dipuaskan oleh hidangan si cuan rumah. Sementara itu Kuitek Lem telah berkata, Kakak Giam, terima kasih buat pestamu yang luar biasa sore ini. Kalau boleh, aku ingin menitipkan saudara Liu ini selama beberapa hari di sini. Kami sangat senang menerima saudara Liu di sini, bahkan mau tinggal seterusnya juga boleh. Terima kasih. Sekarang aku mohon pamit dulu, aku harus menemui teman-teman lebih dulu. Jangan sampai mereka gelisah. Sementara itu, orang yang disambut oleh Siawok Tu di Dharma Gata di sekarang sudah tiba di rumah Siawok Tu. Langsung dipersilakan masuk ke ruang tamu dengan penuh kehormatan. Ketika orang itu melangkah masuk ke rumah Siawok Tu, secara tidak bisa dimengerti udara dalam ruangan tiba-tiba menurun sedikit suhunya. Seolah ada udara dingin yang ikut mengalir masuk membuat beberapa orang menggigil seram tanpa tahu sebab-sebabnya. Anjing peliharaan Siawok Tu tiba-tiba saja melompat ketakutan, menjauh, lalu menggonggong sang tamu dari kejauhan dan kemudian melolong panjang menyeramkan. Semua tanda-tanda itu mengisyaratkan kepada Siawok Tu sebagai pimpinan peklian HWE Cabang Lemkoan, bahwa tamunya yang menjadi utusan HWE Chu, ketua pusat, ini memang tidak main-main. Kehadiran seakan diikuti suatu bala tentara gaib yang tak terlihat metu kasar. Siawok Tu yang sudah biasa main gaib gaiban itu pun sekarang merasa gentar hatinya. Tamunya ini bernama Hang Pai Oke dan dalam organisasi menduduki posisi yang diberi istilah Tessing Hoa, yang kepalanya berbunga, suatu posisi. Yang tidak memiliki kedudukan di tempat atau cabang tertentu, melainkan bebas bepergian kemana saja dia diutus oleh ketua umum, dan kekuasaannya di atas para kepala cabang seperti Siawok Tu. Sambil menikmati hidangan teh sebagai ucapan selamat datang, di ruangan tamunya Siawok Tu, Hang Pai Oke tajam mengawasi ruangan itu. Dilihatnya syair-syair ciptaan kaisar Hong Hai terpajang di dinding, juga sebuah meja altar yang umum terdapat di hampir semua rumah di daratan Cina, dengan patung atau gambar tiga pahlawan semkok yaitu Lopi, Kuan Kong dan Tio Hui. Melihat hiasan-hiasan kamar itu, Hang Pai Oke mengangguk-angguk sambil memuji, samaran yang bagus, saudara Siaw, dengan demikian orang takkan tahu kalau kau adalah tokoh peklian HWE di Lampoan. Hang Pai Oke mengatakan demikian, karena peklian HWE adalah sebuah organisasi bawah tanah yang menentang mencu dan membenci segala sesuatu yang berbau mancu. Padahal kaisar Hong Hai yang syairnya dipajang di ruangan itu adalah Raja Mancu, kakek dari kaisar Kian Leong yang bertah tajaman itu. Selain itu, pemasangan patung tiga pahlawan semkok, yang disusun normal di altar, juga dipuji sebagai selubung penyamaran yang berguna. Susunan normal ialah patung atau gambar Lopi di tengah, kemudian ke Ankong dan Tiohwi di kanan-kirinya, tetapi orang peklian HWE biasanya menyusun ke Ankong yang di tengah, barulah Lopi dan Tiohwi di sebelah-menyebelahnya. Tetapi yang di rumah Siaw Go Tu itu diatur normal secara biasa, bukan menurut Kerep peklian HWE. Namun Siaw Go Tu tidak begitu senang akan kata-kata Hang Pai Ho itu, tak lain karena Hang Pai Ho hanya menyebutnya sebagai tokoh peklian HWE di Lam Kuan dan tidak menyebutnya sebagai ketua cabang. Dengan halus Siaw Go Tu mencoba mengingatkan Hang Pai Oke, kakak Hang, karena samaran inilah maka para anjing Mancu yang berteliaran di kota ini bahkan tidak tahu kalau aku adalah ketua cabang di sini. Kata-katanya terhenti karena Hang Pai Oke sudah menukas sambil menggoyang-goyang tangannya, tidak, jangan lagi sebut-sebut tentang ketua cabang itu. HWE Cu sudah menerima laporan lengkap tentang keadaan di sini, dan terus terang saja HWE Cu. Agak kecewa mendengar hasil kerjamu yang kedodoran di sini. Bahkan sampai NIO in HWE dan Ang BWE Cu mati. Karena itu, posisi ketua cabang diputuskan untuk dikosongkan dulu. Ini keputusan HWE Cu sendiri. Siapa pengisi jabatan itu yang akan datang, aku dilimpahi wawenang oleh HWE Cu untuk menunjuk dan mengangkatnya. Siaw Go Tu merasa geram dalam hati, namun sudah tentu tidak berani menunjukkan isi hatinya terang-terangan di hadapan Hang Pai Oke. Cuma dalam hatinya ia mengutuk Tai Yeh Utat, wakilnya, yang disuruhnya membawa laporan kepada HWE Cu, bangsa benar manusia cebol sitai itu. Dia hanya ku suruh menceritakan sekedarnya keadaan di sini kepada HWE Cu, tetapi entah apa yang dikatakannya di hadapan HWE Cu sehingga HWE Cu sampai mengeluarkan keputusan semacam ini. Hem, mestinya sudah sejak dulu kuas padai monyet cebol itu, yang agaknya memang mengincar posisiku sebagai ketua cabang. Keparat. Dalam hati berpikir demikian, namun di luarnya ia pura-pura rela. Katanya. Apa yang dipikirkan dan direncanakan HWE Cu tentu baik dan sempurna. Aku, biar tanpa kedudukan sekalipun, rela untuk tetap mengabdi sampai terwujudnya cita-cita kita. Mengusir. Anjing-anjing manju kembali keluar perbatasan dan tegaknya kembali dinasti Beng. Bagus. Sekarang kumpulkan semua perwira bawahanmu di kota Bunga Persik dan aku malam ini akan berbicara di sana, atas nama HWE Cu. Hanya perwira kipas putih, kutub merah, penggiring kuda dan tongkat merah yang berkumpul. Bawahan-bawahan seperti saudara malam, sandal jerami atau palang pintu besi tidak usah. Baiklah, kakak Hang. Pertemuan malam nanti, eh, apakah, apakah? Apa yang mau kau katakan? Apakah kakak Hang akan sekalian menunjuk dan mengangkat ketua cabang yang baru? Itu urusanku. Xiao Ho Tu mengumpat dalam hati, namun ia benar-benar keder untuk membantah perintah Hang Pai Oke. Ia segera menyuruh orang kepercayaannya untuk menyebar undangan pertemuan kepada pembantu-pembantu terdekatnya. Khusus undangan untuk Tai Yehutat yang dicurigainya telah menjelek-jelekan dirinya dihadapan Seng Ketua Umum, Xiao Ho Tu sengaja mengirim undangannya agak terlambat. Agar Tai Yehutat datang terlambat dan mendapat nilai yang buruk di Mata Hang Pai Oke sebagai orang pusat. Antar aku lebih dulu ke kota Bunga Persik kalian, saudara Xiao. Bukankah pertemuan baru dimulai menjelang tengah malam nanti? Ya, tetapi aku ingin di sana dulu untuk bersemedi dan memuja dewa kita. Dan kalau mungkin, aku juga ingin menghubungi arwah saudara NYEO INHWE untuk mengetahui penyebab kematiannya. Baik, kakak Hang. Mari kuantar. Ternyata kota Bunga Persik itu terletak persis di sebelahnya toko obat Xiao Ho Tu. Sebuah tempat yang luas dikelilingi tembok tinggi, berbentuk empat persegi. Sekelilingnya dikelilingi rumah-rumah penduduk yang sebenarnya adalah prajurit-prajurit peklian HWE yang terpercaya, sebagai samaran. Tinggalkan aku sendirian, perintah Hang Peoke setelah berada di tempat sepi itu. Di bangunan yang besar, lengkap dengan tempat-tempat yang merupakan tahapan-tahapan penerimaan seorang anggota baru dalam suatu upacara. Mulai dari pintu merah lalu jembatan golok, lingkaran semesta sampai ke altar bunga merah tempat anggota-anggota baru disumpah dan diwajibkan menaruh 36 kutukan atas diri sendiri apabila melanggar sumpah. Namun saat itu Hang Peoke sendirian di tempat itu, di tempat sebesar itu, setelah Xiao Ho Chu meninggalkannya. Selain hening, juga gelap, karena saat itu hari sudah gelap namun di tempat itu tidak sebatang lilin pun dinyalakan. Dalam kegelapan yang memang akrab dengan dirinya itulah Hang Peoke berjalan-jalan. Pertama-tama ia bersujud di depan patung dewa sesembahan peklian HWE, patung dewa api dan ibunya si ibu abadi tak berasal usul. Ia menggumamkan mantra pujaan dalam bahasa persia kuno, kemudian berjalan perlahan-lahan mengelilingi tempat itu. Memeriksa bagian-bagiannya, terutama tempat-tempat yang ada sangkut pautnya dalam rangkaian upacara. Kelihatannya Hang Peoke hanya berjalan biasa perlahan-lahan, namun ia sedang memeriksa tempat itu bukan hanya dengan matu jasmaninya, yang tak. Banyak hasilnya karena tempat itu gelap, melainkan juga dengan batinnya. Yang diperiksa juga bukan cuma keadaan fisik tempat-tempat itu, melainkan juga tingkat kegaibannya. Dan ia pun menggeleng-gelengkan kepalanya sambil mengeluh sendiri, inilah kecerobohan orang-orang di lemkaan ini. Bagaimana mungkin sampai tempat-tempat penting ini tidak ada penjaga-penjaga gaibnya yang kuat dan berjumlah banyak? Dan hanya penjaga-penjaga gaib yang kecil-kecil dan lemah? Pantas kalau kedodoran, sampai N.I.O.N.H.W.E. dan Ang B.W.E.C.U. terbunuh. Lalu Hang Peoke duduk bersilah dalam kegelapan, mulutnya berkomat kamit membaca mantra, dan tiba-tiba dari mulutnya keluar suara seorang perempuan. Hang Peoke, tolong kami sebelum kami hangus jadi abu karena terbelenggu di tempat ini, tidak bisa pergi kemana-mana, sedang yang lain-lainnya sudah pergi. Bahkan bala tentara langit yang kami harap-harapkan tidak datang-datang juga, entah kenapa mereka di perjalanan kemari. Berikutnya mulut Hang Peoke bersuara lagi, namun kali ini suara Hang Peoke sendiri yang keluar, bertanya, siapa Anda? Aku penguasa daun-daunan, yang ditugaskan untuk membantu si Yauhok menghasilkan kesembuhan bagi orang-orang sakit yang datang kepadanya. Hai hai hai, tentu saja kesembuhan yang mendatangkan kerat bagi orang-orang itu, dan akhirnya mereka akan makin ketagihan dan menjadi budak-budak dari tuan kita. Hai hai hai, suara perempuan itu terdengar lagi, dari mulut Hang Peoke. Dan suara yang keluar dari mulut Hang Peoke berubah lagi, masih suara perempuan namun lebih halus, jelas merupakan pribadi yang berbeda, dan aku adalah ratu dari angkasa sebelah barat yang di sini dipuja sebagai Buseng Lobo, ibu abadi tanpa asal-usul. Tugasku adalah menguasai semua bentuk ramalan atau nujum dan mengatur agar apa yang diramalkan itu terlaksana, sehingga orang-orang mempercayai ku dan menghamba kepadaku. Tetapi aku butuh bantuan, dan bantuan itu tidak datang-datang juga. Bahkan belakangan ini. Tanda petik. Dan si ratu angkasa dari barat itu pun menangis terisak, tangis ketakutan yang memelas, lewat mulut Hang Peoke. Dan ketakutan yang sama menjalar ke dalam hati Hang Peoke sendiri. Kalau ratu angkasa yang juga dipuja sebagai ibu abadi itu, pun begitu putus asa, kesulitan sedasyat apakah yang menghadangnya. Suara dari mulut Hang Peoke sekarang berubah menjadi suara seorang laki-laki yang setengah serak setengah megeram, namun bukan, suara Hang Peoke, sudah, percuma kita bersikap lemah. Percayalah, bala bantuan akan datang dan kita akan menang. Disambung suara si penguasa daun-daunan tadi, Hang Peoke, percepat datangnya bantuan, atau lepaskan kami agar pergi dari sini. Ratapan dan keluhan pribadi-pribadi tak terlihat itu membingungkan Hang Peoke. Tanyanya, apa yang mengancam kalian? Si ratu angkasa menjawab, selama ini kami mengendalikan orang-orang di Lemkoan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang kami mainkan seperti wayang boneka di tangan kami. Tetapi tiba-tiba saja ada kekuatan lain yang menyusup, membuat cengkeraman kami atas orang-orang itu mengendor, sulit dipertahankan. Selain itu, saluran kekuatan dari teman-teman di langit juga mulai tersendat-sendat. Kami makin lama makin lemah. Tidakkah Anda bisa menyebut apa atau siapa yang menyebabkan demikian desak Hang Peoke? Oke, rasanya ini, musuh lama kami sejak keribuan tahun. Dia, datang ke kota ini dalam tubuh seorang manusia, keluh si ratu angkasa. Kami sudah berkelahi dengannya dan... Suara di mulut Hang Peoke tiba-tiba berubah menjadi geram laki-iaki tadi, jangan kecil hati, teman. Kau bicara seolah-olah semuanya sudah tak tertolong lagi. Kita akan menang. Aku hanya teringat dulu, ketika aku dari langit dihempaskan ke dalam debu dan jubah kemuliaanku ditukar dengan kain berkabung, keluh si ratu angkasa. Takkan terulang. Kita akan bertahan di sini, dan teman-teman kita pasti datang. Sudahlah, jangan bertengkar, Hang Peoke menengahi. Apa kalian tahu apa yang dialami oleh Hen Yeo In Hwe dan Ang Bwe Chu? Bagaimana mereka terbunuh dan siapa pembunuhnya? Tiga macam suara yang tadi berbicara melalui mulut Hang Peoke, kini mendadak bungkam semua. Tak satu pun menjawab pertanyaan Hang Peoke. Hang Peoke mengulang pertanyaannya, tidakkah anda dengar aku bertanya? Sudikah kalian menjawabku? Bukannya memperoleh jawaban, tiba-tiba tubuh Hang Peoke malah diterpa oleh suatu kekuatan tak kelihatan, dihempaskan ke lantai. Lalu diangkat dan dihempaskan lagi, berulang-ulang. Angin dingin bertiup di ruangan itu, dan baju Hang Peoke pun dirobek-robek sampai hampir telanjang. Semua yang melakukan itu tetap tidak terlihat. Hang Peoke pun terbanting-banting, dan merintih-rintih, namun dengan suaranya sendiri, Ampun, ampun, kalau kalian tidak mau menjawab, tolong jangan menyiksaku. Permohonan ampun itu sia-sia, tubuhnya terus saja dibanting-banting dan dirobek-robek pakaiannya, bahkan kulitnya mulai berdarah dan entah dari mana datangnya, muncul bekas-bekas cakaran di permukaan kulitnya. Hang Peoke pun menangis melolong-lolong seperti anak kecil. Sampai tiba-tiba dari mulut Hang Peoke sendiri keluar bentakan keras yang sangat berwibawa, lebih berwibawa dari tiga suara yang semula, Hentikan! Kalian ingin menghancurkan tempat tinggalku? Hempasan-hempasan keras dan cakaran-cakaran ganas oleh makhluk-makhluk tak terlihat itu pun berhenti. Hang Peoke terengah-engah di lantai, pakaiannya hancur, kulitnya berdarah, tetapi suara dari mulutnya sangat berwibawa karena bukan suaranya sendiri, katakan apa yang terjadi dengan N.I.O.N.H.W.E. dan Ang B.W.E. Chu. Ratapan si raptu angkasa terdengar lagi dari sela-sela bibir Hang Peoke, tolong, jangan paksa kami menceritakannya. Ini, menyangkut martabat. Maharaja yang bercahaya sendiri. Sunyi sekian lama, hanya terdengar rengah napas Hang Peoke. Kemudian Hang Peoke dengan bersusah payah mencoba untuk duduk. Hatinya masgul, mau cari info tentang kematian N.I.O.N.H.W.E. dan Ang B.W.E. Chu dari alam gaib, tak terduga pertanyaannya itu malah menimbulkan kemarahan penghuni-penghuni alam gaib sehingga ia babak belur. Untung penghuni Hang Peoke lebih berwibawa sehingga dapat menghentikan penganiayaan lebih lanjut. Terpaksa pertanyaan tentang kematian misterius kedua tokoh peklian H.W.E.D. Lemkoan itu tak terjawab. Sementara itu, karena saat itu sudah menjelang tengah malam, maka si Yau Ho Chu pun muncul kembali di tempat itu sambil membawa lilin. Kemudian menyalakan lilin-lilin di tempat itu sehingga tidak segelap semula. Ia terkejut melihat keadaan Hang Peoke yang berantakan. Kakak Hang, desahnya tertahan. Hang Peoke menggoyang-goyang tangan sambil berkata, jangan banyak omong. Cepat carikan jubah pinjaman dulu untukku, sebelum orang lain berdatangan dan melihat keadaanku seperti ini. Si Yau Ho Chu bertubuh kurus dan tidak begitu tinggi, sedangkan Hang Peoke tinggi dan gemuk, terang Si Yau Ho Chu tidak mungkin meminjamkan pakaiannya kepada Hang Peoke. Tetapi ia ingat sesuatu, kakak Hang, bukankah kakak membawa pakaian lain selain yang ini? Bagaimana kalau kuambilkan satu? Iya, iya. Cepat. Si Yau Ho Chu pun muncul kembali di tempat itu sambil membawa lilin. Kemudian menyalakan lilin-lilin di tempat itu sehingga tidak segelap semula. La terkejut melihat keadaan Hang Peoke yang berantakan. Untung kota bunga persik itu letaknya memang bersebalahan persis dengan rumah Si Yau Ho Chu di mana Hang Peoke menginapi, maka Si Yau Ho Chu pun cepat kembali ke rumahnya. Namun sebetulnya Si Yau Ho Chu punya niat tersembunyi, ia ingin punya kesempatan menggeledah barang-barang bawaan. Hang Peoke, siapa tahu ada suatu rahasia tersembunyi yang bisa diintipnya, terutama dalam rangka mempertahankan kedudukannya sebagai ketua cabang di Lemkoan. Kalau terang-terangan tentu tidak berani, makanya inilah kesempatannya. Ternyata, waktu ia menggeledah bungkusan bawaan Hang Peoke tidak ditemukannya apa yang diharapkannya. Secari kertas catatan pun tidak ada. Yang ada ya hanya pakaian-pakaiannya. Dan selama ia menggeledah, Si Yau Ho Chu merasa seolah-olah ada sepasang metu sedang mengawasinya tajam-tajam, namun kalau ia menoleh, tidak dilihatnya apa-apa. Hem, desah Si Yau Ho Chu sambil mengusap tengkutnya. Aku dijuluki si tiga metu dan punya ilmu metu ketiga yang bisa melihat jauh melewati jangkauan kedua mataku, tetapi sekarang si tiga metu ini tidak mengawasi tetapi agaknya sedang diawasi. Karena yang diharapkannya tidak ditemukan, cepat-cepat ia ambil satu setel pakaian Hang Peoke untuk dibawanya kepada Hang Peoke. Baru saja ia melangkah keluar dari kamar yang ditempati Hang Peoke, didengarnya dari ruang bawah tanah lolong tangis anak perempuannya yang dipasung di situ. Sayup-sayup terdengar kata-katanya, Oh, Raja! Langit yang perkasa, lepaskan hamba dari sini, biarkan hamba pergi sebelum hangus jadi abu. Orang yang mendengarnya pasti akan bergidik, apalagi di malam sunyi seperti itu, namun tak ada tetangga-tetangga Si Yau Ho Chu yang bisa mendengarnya. Karena ruang bawah tanah itu agak dalam, sehingga orang-orang di rumah Si Yau Ho Chu sendiri hanya bisa mendengarnya sayup-sayup. Setiap kali mendengar rintihan anaknya satu-satunya itu, sebagai ayah, hati Si Yau Ho Chu tersentuh juga. Tetapi hatinya sudah dilapisi lapisan-lapisan ketamakan dan kehormatan sebagai tabib yang hebat, sehingga lapisan-lapisan di hatinya itu membuat sentuhan-sentuhan di hatinya makin tidak terasa. Setiap kali ia hanya bisa mohon maaf kepada anaknya dalam hatinya, maaf, nak, ayah tidak sengaja membuatmu menderita seperti itu. Dulu ketika ayah mempelajari ilmu pengobatan gaib, sungguh tak terpikir ayah bahwa yang diminta jadi tumbal sebagai harga untuk semuanya itu adalah dirimu. Kau terkatung-katung antara keadaan hidup tidak mati juga tidak, sementara ayah hidup enak dan dihormati orang. Namun Si Yau Ho Chu tak berdaya mengubah nasib itu. Perjalanan hidupnya seperti sebuah lorong panjang yang tujuannya hanya searah, tidak ada pilihan lain. Suka atau tidak suka, menyesal atau tidak, itulah yang harus dijalaninya. Lapun kembali ke kota bunga persik dan menyerahkan pakaian kepada Hang Pai O Kee. Hang Pai O Kee cepat-cepat ganti pakaian. Si Yau Ho Chu yang di dekatnya, sambil mengamat-amati pakaian Hang Pai O Kee yang robek-robek, juga berpikir, apa yang sudah terjadi dengan si kakak Hang ini. Namun ia tidak berani bertanya-tanya kalau Hang Pai O Kee tidak menceritakannya sendiri. Dan Hang Pai O Kee tidak menceritakannya. Kemudian mulailah tokoh-tokoh peklian Hwe di Lemkoan berdatangan lewat pintu rahasia. Pertama-tama yang muncul adalah si pendeta gadungan Ui Kong Hwe Sio, yang berkedudukan sebagai perwira kipas putih, di waktu damai, sekaligus perwira kutub merah, di waktu pertempuran, nomor satu. Ia memberi hormat kepada Hang Pai O Kee dan Si Yau Ho Chu, kemudian mengambil tempat duduknya dan diam tak berkata-kata sambil menunggu yang lain-lainnya. Pertemuan itu diadakan di sebuah ruangan kecil di belakang ruang pemujaan. Menyusul muncul kutub merah merangkap kipas putih nomor dua, Fui Sesansi bekas tukang masak di istana kerajaan itu. Disusul pentung merah alias pemegang keuangan, seorang yang bertubuh ramping, nampaknya pesolek sekali biarpun laki-laki, umurnya kira-kira 45 tahun, namanya Im Bian Kong. Di tangannya, keuangan peklian HWE bertambah makmur. Ia memang tidak bisa bersilat sehingga tidak pernah diikut sertakan dalam pertempuran, namun karena kesetiaannya mengabdi organisasi, Ia berhasil masuk dalam jajaran segelintir kecil orang yang mendapat kedudukan menentukan arah organisasi di peklian HWE Cabang Lemkoan. Lagi pula, ia punya kemahiran khusus, pintar bicara dan merayu orang-orang kaya di Lemkoan sehingga mereka mau merogoh kantong untuk menyumbang, Tentu saja tidak pernah dikatakan kepada si penyumbang bahwa sumbangannya untuk sebuah organisasi bawah tanah yang menentang pemerintah kerajaan, sehingga kaspek klian HWE Cabang Lemkoan mengembang terus. Pimpinan-pimpinan cabang lainnya juga menutup metu meskipun tahu kalau Im Bian Kong ini sedikit menyelewankan sumbangan. Sumbangan itu untuk kepentingan pribadi. Toh jasanya lebih besar dari kesalahannya. Lalu Kang Leong, yang di Lemkoan dikenal sebagai hakim yang baik hati, namun sebenarnya sikap munafiknya itu hanya untuk mengambil hati rakyat Lemkoan, apabila kelak peklian HWE bergerak terang-terangan mengerak bendera pemberontakan, diharapkan akan mendapat banyak pengikut. Bukan hanya di Lemkoan, di setiap kota ada tokoh-tokoh peklian HWE yang berperanan sebagai orang-orang baik hati ini. Kedudukan Kang Leong dalam peklian HWE Cabang Lemkoan adalah kutub merah merangkap kipas putih nomor 4. Yang nomor 3 sudah almarhum, yaitu NIO in HWE.